Novan Al-Faridzi, anak satpam juara sains internasional di Korea, kisah inspiratif dari seorang anak yang berhasil meraih prestasi luar biasa di bidang sains. Ia adalah Novan Al-Faridzi, anak satpam yang menjadi juara sains internasional di Korea Selatan. Novan Al-Faridzi adalah seorang siswa SDN 2K Yuara, Kabupaten Muba, yang berhasil meraih medali Encouragement Award dalam kompetisi International Mathematical Science Creativity Competition, IMS, 2023 yang berlangsung di Gwacheon National Science Museum, Korea Selatan. Ia bersaing dengan 20 tim dari berbagai negara dalam kategori mechatronik, yaitu membuat replika alat yang bisa membantu penanggulangan bencana. Replika alat yang dibuat oleh Novan Al-Faridzi adalah sebuah robot yang bisa mendeteksi dan memadamkan api. Robot ini dilengkapi dengan sensor suhu, kamera, dan alat pemadam api. Robot ini bisa bergerak secara otomatis dan mengirimkan informasi ke pusat pengendali. Robot ini bisa menjadi solusi untuk mengatasi kebakaran hutan yang sering terjadi di Indonesia, Novan berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya adalah seorang satpam, sedangkan ibunya adalah pekerja harian. Meskipun demikian, Novan memiliki minat dan bakat yang besar di bidang sains. Ia sering mengikuti lomba-lomba sains tingkat daerah, meskipun tidak pernah mengikuti klub sains tertentu, perjalanan Novan menuju Korea Selatan dimulai saat ia mengikuti Lomba Indonesia STEM Creativity Competition di Universitas Pendidikan Indonesia, UPI. Di sana, ia berhasil meraih medali perunggu dan terpilih sebagai salah satu perwakilan Indonesia untuk mengikuti IMS 2023 di Korea Selatan. Namun, Novan dan keluarganya sempat mengalami kesulitan dalam mencari dana untuk berangkat ke Korea Selatan. Mereka harus berjuang keras untuk mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah setempat. Akhirnya, Novan berhasil berangkat ke Korea Selatan dan menunjukkan prestasinya di sana. Novan adalah contoh anak yang berprestasi meskipun berasal dari Latar belakang yang tidak mewah Ia membuktikan bahwa dengan tekad, usaha, dan dukungan orang tua, ia bisa mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Novan juga menjadi inspirasi bagi banyak anak-anak Indonesia lainnya untuk terus belajar dan berkarya, demikianlah kisah inspiratif dari Novan Al-Faridzi, anak sapam yang menjadi juara sains internasional di Korea Selatan. Semoga kisah ini bisa memberi motivasi dan semangat bagi kita semua.